Intro Baik pendengar dimanapun anda berada Tentunya masih bersama kami di kawasan jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sumai Penuh Masih bersama kami di Mosaic Indonesia Dari hobi akhirnya menyukai dan mempelajari seni merajut Bersama narasumber kita yaitu Nurul Fadila Agdisdi Dan langsung saja berikutnya nih Kalau dalam sebuah pemikiran juga nih ya Bahwasannya merajut itu dari awal mulai kita masukin benangnya Terus untuk prosesnya sendiri gimana nih? Prosesnya? Proses mulai dari memintal benang Terus juga menyiapkan alatnya gimana? Pertama kita tentukan dulu kita mau buat apa Apakah kita mau buat barang-barang yang bisa dipakai Atau kayak aksesori seperti tas Nanti baru kita tentukan benangnya Benangnya misalnya kalau seperti tas kita pakai poliester gitu Karena itu yang lumayan kuat Terus kalau waktunya misalnya kita mau bikinnya cepat Kita cari benangnya yang ukurannya cukup besar Jadi kita bisa membuatnya lebih cepat Kalau misalnya berarti tergantung ukuran benang ya? Iya Kalau misalnya ukuran benangnya kecil berarti memang tambah sulit lagi pengerjaannya? Lama jadinya Oke Berarti selama ini untuk ukuran benang yang besar sendiri Di sini sudah bisa didapatkan atau memang harus dipesan dulu nih? Harus dipesan dulu kalau di sini baru berapa kali pergi ke pasar kan? Ngecek gitu apakah benangnya ada di sini apa enggak? Cuman ada poliester yang ukurannya kecil sekitar 2 mm Iya Tapi kalau untuk tas sendiri nih memang menggunakan benang yang memang agak besar? Biasanya kalau misalnya kita dapatnya benang yang kecil kan kita bisa gabungkan juga Ukurannya sekitar 3 mm atau 4 mm Iya Berarti kalau untuk bikin tas lebih baik memang menggunakan benang yang ukurannya 4 mm Berarti memang biar cepat ya pengerjaannya ya Berarti selama ini memang kalau untuk memesan tas atau baju memang harus PO dulu Iya Nunggu berapa lama nih? Biasanya kalau misalnya orang memesan? Kalau mau pesan misalnya kalau tas kita harus seminggu paling lama Paling lama seminggu Tergantung tasnya kalau misalnya mintanya besar kayak tote bag gitu Pak Biasanya sekitar 2 minggu mungkin selesainya Kalau yang kecil sampai yang menengah itu mungkin seminggu selesainya Kalau seperti baju kan itu 2 sampai 3 minggu mungkin selesainya Iya Dan juga kan merajut ini juga misalnya kalau kayak tas ini berarti ada kain dalamannya Itu sudah bisa didapatkan disini atau juga dipesan ya? Sudah ada Kak Kita bisa pakai purring untuk baju gitu yang lumayan kuat bisa dipakai untuk dalaman Untuk dalaman tas Terus kita bisa agak tasnya bisa tegak kita bisa tambahin busa di dalamnya Berarti istilahnya ada lapisan lagi Iya Pas kita merajutnya setelah jadi polanya atau perajutannya di awal Di dalamnya memang kita dijahit lagi ya? Iya dijahit lagi di dalamnya Lebih enak kalau pakai mesin jahit Iya Biasanya memang dibantu dengan mesin jahit juga? Kalau sekarang masih belum Kak Masih matahari ya Berarti memang istilahnya belum menggunakan jahitan dulu nih Iya Tapi memang menggunakan Tapi masih istilahnya untuk awal memang pecah siaraman dulu Iya Kita kan kalau mulai itu memang belum banyak alat sama apa kan Tapi nggak apa-apa kalau kita udah mulai dulu kan Jadi bisa misalnya udah masuk uangnya keuntungannya bisa kita investasikan untuk itu Iya Istilahnya memang harus memulai dulu ya Iya Orang awal mulanya itu loh Memulai sesuatu Memulai merajut itu awal pertama Untuk membangkitkan semangat dan motivasi itu Itu karena rasa bosan kan Iya Kan di rumah nggak ada ngapa-ngapain gitu Kadang nungguin pungguman aja kan Bosan gitu Mau nonton gitu-itu aja kadang kan Jadi lihat di apa kan Scrolling HP Scrolling social media gitu Lagi booming banget gitu Iya Lagi booming banget Apalagi sekarang ini bukan istilahnya orang menggunakan jeket terus sweater kan Iya Ini udah rajutan semua Kadang orang sukanya bikin sendiri kan Iya Istilahnya lebih puas Iya Dan juga kita tahu pola kita Pola kita Kita tahu apa yang kita inginkan Warnanya kayak apa Maunya polanya gimana Tinggal kita bikin sendiri gitu Iya Tapi selama ini Walaupun misalnya keluarga yang memesan ya Kebanyakan yang keluarga pesan apa Terus teman-teman mesan apa Dan juga warnanya nih Banyak yang milih warna apa gitu Sekarang ini yang lebih disukai gitu Keliatannya Keliatannya Yang lebih banyak pesan sih biasanya tas Tas-tas HP Tas yang ukurannya menengah gitu Warnanya kebanyakan Karena Ada Teran sesuai teran Ibu-ibu juga yang pesan Iya Nggak terlalu mentering Warna yang gimana ya Istilahnya Warnanya yang sekarang ini kan suka yang dusty-dusty gitu ya Agak lembut-lembut Kayak coklat Kayak hijau Hijau macah itu juga bagus Kemarin bikin Terus kayak donker gitu Gak banyak Iya Dan tadi juga Untuk alatnya sendiri nih Misalnya kan sekarang ini Menggunakan jarum Jarum yang dipergunakan apa nih Oh itu Haken namanya Kak Kalau untuk merajut satu tuh Iya Dan ada juga kan Yang dilihat nih Untuk merajut itu ada dua Atau apa Kayak Oh yang dua itu Iya Dari kayu itu ya Itu apa Iya Sebenarnya kan Kalau di apa Kalau di istilah kita kan Belum ada Dua Cuman rajut itu Cuman satu istilah Iya Kalau di luar itu ada dua Crochet Satu sama Knitting satu Jadi yang knitting itu yang dua Yang dua Dua alat itu Dua jarum Dan yang satu itu tadi Satu itu Crochet namanya Crochet namanya Tapi mana Kesulitan Berarti antara Crochet dan juga Knitting tadi Sulitnya yang mana nih Karena Nurul pertama Awal Belajarnya di Crochet Waktu coba Knitting Emang sulit Agak sulit Di knitting Tapi sebenarnya Kalau untuk Pengerjaannya Memang sulit Di knitting Memang sulit Banyak orang Pendapat orang di internet Menurut baca gitu Emang banyak yang sulit Di knitting Karena dia menggunakan Dua alat itu ya Pertama Kita agak sulit Untuk mengubah Pola-polanya Untuk Dua itu Cuman Keuntungannya Kalau kita menggunakan Knitting Benangnya lebih sedikit Oh knitting Lebih sedikit benang Karena dia memang Dua arah ya Biasanya Kalau knitting itu Banyak untuk Barang-barangnya Dipakai Kayak topi Sama kadigan Shale Kalau orang luar Kan banyak gitu Mereka butuhnya Untuk waktu musim dingin Gitu kan Banyak Banyak Pake knitting ya Itu memang lebih banyak Di luar-luar daerah Itu juga kita nengok Kita lihat Kita lihat kan Knitting itu memang Istilahnya Kecepatan tangan juga Ya kan Ya itu Mempunyai dua tangan ya Kalau misalnya Knitting itu Lebih sakit Tangan Kalau kita Terlalu lama Karena dia Cuman satu arah Kadang Polanya Polanya Cuman satu arah Tapi kalau yang tadi Yang crochet itu Kita bisa ganti-gantikan Polanya Gimana Misalnya dalam satu tas Juga bisa Beberapa pola Kita ubah-ubah Juga bisa Begitu Berarti Kalau bedanya tadi Memang Knitting itu Cuman satu arah Cuman Satu Motif Motif ya Tapi kalau Crochet tadi Kita bisa bikin motif lain Dan juga Untuk pergantian benang sendiri Mungkin ada cara Tersendiri Untuk menyambungkan benangnya Kadang Bisa kita ikat Langsung ke benang Yang sebelum kita pakai itu Atau kita Masukkan aja langsung Oh ke dalam Iya Langsung aja Biasanya ada di Kalau mau cari tutorialnya Juga ada Banyak sekarang ya Berarti Memang dari awal Melihat dulu nih Iya Terus baru uji coba Menarik gitu Iya Banyak Karena memang Kalau untuk dipikir-pikir Bagi orang yang Pembosan Dipikir Kalau untuk duduk lama Duduk lama gitu ya Bukan untuk Untuk memulainya aja Pastinya Jadi pikiran juga ya Iya Jadi pikiran Juga-juga kita Istilahnya Untuk memulainya aja Lihat benang Ini benang nih Ini jarum gitu ya Iya Untuk mulai itu loh Kalau misalnya Kita pembosankan Kita bisa Akalin gitu Cari benang yang ukurannya besar Biar lebih mudah Biar lebih mudah Atau Kita mau bikinnya Yang kecil-kecil aja dulu Gitu Biar gak terlalu lama Tapi pada awal-awal Pembelajaran Merajut nih Enggak Ngerasa bosan Atau juga Istilahnya Enggak Terbayang Kalau akan menjadi Istilahnya hobi Jadi Jualan gitu Enggak terbayang sih Waktu Terbayang gitu ya Cuman itu aja Padahal memang dia Mencimia nih Apa gak ingin Meracik Meracik parfum Kayak gitu kan Yang kepikirannya Yang kepikiran sekarang Karena Bahas merajut kan Benangnya itu Kebanyakan yang dipakai kan Bahannya plastik gitu Poli ester kan plastik Banyak Jadi Kepikiran juga gimana ya Caranya biar Menangnya gak Ngerusak gitu Iya Ngerusak gitu Kadang ya Sampahnya kan juga Bisa kemana-mana gitu Tapi gak ada keinginan juga Beralih Misalnya Menambah Menambah hobi lain Gitu kan Ngubah misalnya Dari merajut Tadi Yang Istilahnya Hasil dari merajut Ataupun Limba-limba dari merajut Ini dijadikan apa Gitu Bisa Misalnya kita kan Udah bikin Projek Satu tas Jadi kita bisa Misalnya Sisa benangnya Yang udah kita potong-potong Kecil itu Bisa kita bikin Untuk Isian Isian boneka Atau Kita misalnya Benangnya masih panjang Gitu kan Kita bisa bikin Dompet-dompet kecil Gitu Biar benangnya Kita habisin aja Gitu Untuk dipakainya Istilahnya Gak ada yang Apa Tertinggal juga Gak jadi limbah juga Gak jadi sampah Gak juga jadi limbah Istilahnya juga Bisa dimanfaatkan Untuk hal lain Salah satunya Tadi disebutkan juga Boneka Ya Itu juga banyak Sekaranya Dan untuk berikutnya Karena kita sudah Beranjak di Forma 10.15 Lalu 42 menit Mungkin harapan Murut sendiri Seperti apa Harapannya Harapan Murut sendiri Mungkin untuk Pemasaran Atau Lebih kedepannya Untuk mungkin Generasi kita Harus Harus diikuti Hobinya Atau Bagaimana Sebenarnya Untuk sekarang Pengennya Jadi Pemasarannya Bisa Berjalan lancar Gitu Pak Belajar Konsisten Untuk Untuk mencari Customer lagi Gitu kan Lewat online Dan Mungkin Kalau untuk Generasi yang Selanjutnya Jangan Kalau kita Mau Kita suka sesuatu Terus Coba aja dulu Mungkin Kita kan gak tau Di awal Mau dijadiin duit Atau gimana kan Kita coba aja dulu Mana tau Jalannya Di sana kan Bisa juga Gitu aja Pak Dan juga Terima kasih banyak nih Nurul sudah meluangkan Waktunya Mungkin ada Nantinya Terkait dengan Mungkin Wobi lain Gitu kan Tadi kan Juga Nurul sudah Membahas Istilahnya Setelah Sebelum Merajut Juga Menyukai Salah satunya Hobi Untuk dari Flanel Kain flanel Sebelumnya Juga Apa perbedaan nih Kesulitan Antara flanel Sendiri dengan Merajut Kalau Merajut Kan benang Gitu Kita membuatnya Kita membuat Istilahnya Kita membuat Kain sendiri Gitu Kan Untuk Menjadikan Dia barang Kalau flanel Kan tinggal Dijahit Yang Kalau flanel Itu yang Susahnya Mencari Kreativitas Kita Cari polanya Kita mau Buat apa Kalau Merajut itu Susahnya Paling Waktunya Lama Yang tadi Itu aja Sebenarnya Berarti Untuk kesulitannya Sendiri itu ya Dan juga Waktunya Mungkin berbeda Seistilahnya Merajutnya Lebih Kepada Waktu Dan Kalau Flanel itu Kayaknya Lebih Lebih santai Lagi Daripada Merajut Bisa dicoba Yang mau Dan Mereka ini Jadi Masukan juga Buat pendengar Kita yang Suka Rajur Atau gimana Mungkin Tidak ada Keinginan Untuk membuka Pelatihan Atau gimana Mungkin Tidak tahu Ke depannya Ada keinginan Untuk membuka Pelatihan Mungkin Mana tahu Dinas 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 Dengar Ini ada Pelatih Rajut Nanti Karena Memang Rajut Ini Salah satu Hobi Yang Bisa kita Lakukan Sambil Mungkin Kita lagi Bosan Atau Istilahnya Kita ingin Sesuatu Kita bisa Membuat Untuk diri kita Sendiri Dulu Bisa Ibu Di rumah Bisa Juga Mau cari kesibukan Mau cari uang tambahan Kan Bisa Sekarang Ini memang Lagi booming Nya Rajut Istilahnya Lihat Di pasaran Juga Orang Menggunakan Tas Juga Dari Rajut Terus Kalau Mungkin Kalau Ada Orang Buat Sepatu Aja Sekarang Udah Ada Yang Rajut Ya Sebenarnya Sebenarnya Tergantung Pada Diri Kita Untuk Istilahnya Mengupdate Diri Kita Mau Seperti Apa Sama Sama Kayak Nurul Tadi Padahal Lulusan Lulusan Kimia Tapi Kenapa Bisa Kepikiran Untuk Merajut Tapi Tergantung Diri Kita Juga Tadi Istilahnya Hobinya Memang Harus Dipelajari Juga Masih Banyak Yang Harus Dipelajari Masih Banyak Yang Harus Dikembangkan Ada Dinas Dinas Nanti Ataupun Juga Nanti Bagian Bagian Yang Ingin Mempelajari Rajut Bisa Langsung Dihubungi Nanti Biar Hubungi Mbak Mela Aja Langsung Iklan Terima kasih Banyak Buat Nurul Sudah Meluangkan Waktunya Ke RRI Sungai Penuh Terkait Mosaik Indonesia Kita Pada Siang Hari Ini Yaitu Dari Hobi Akhirnya Menyukai Dan Mempelajari Seni Merajut Dan Terima kasih Juga Buat Pendengar Semua Di RRI Digital Siang Hari Ini Kami Mana-mana Pendengar Hingga Formasi Pukul 16 Indonesia Barat Nanti Nantinya Kita Akan Bergaung Bersama RRI Warta Belajar Sumba